Hai guys, kembali lagi di Sisvita Oke, kali ini aku mau bahas sesuatu yang mungkin membuat kalian penasaran tentang Nonggav dan Pimew Yaitu, apakah Pimew yang memberikan nama bunga matahari untuk Nonggav pertama kalinya? Jadi kan, beberapa hari lalu aku dapat beberapa fans yang membahas soal ini Dan akhirnya di sini aku mau memberikan kalian sedikit penjelasan dan juga bukti apakah itu benar atau tidak Jadi kalau kalian penasaran, check it out Nah oke guys, jadikan kita tahu kalau para fans selalu memanggil Nonggav dengan sebutan bunga matahari Bahkan di setiap eventnya Nonggav, para fans ini pasti bakalan memberikan hadiah buket bunga matahari untuk Nonggav Dan bahkan ya di fan meeting di Hong Kong kemarin, para fans di sana memberikan kejutan untuk Nonggav Dengan semua orang itu memegang satu tangkai bunga matahari dan bernyanyi bersama Nah dari momen ini, ternyata ada beberapa fans yang penasaran soal hal tersebut Yang mana mereka ini mempertanyakan kenapa Nonggav ini masih dipanggil bunga matahari Alasan mereka bilang begitu karena mereka ini berpikir kalau bunga matahari ini adalah panggilan dari Pimew untuk Nonggav Padahal kan di sisi lain ya kita tahu ya kalau saat ini tuh Nonggav dan Pimew itu udah nggak ada project bareng lagi Jadi mereka bilang kalau Nonggav itu nggak perlu lagi memakai panggilan itu gitu Dan bahkan mereka bilang juga kalau itu bakalan memberikan ekspetasi kepada fans yang lain untuk Nonggav dan Pimew Nah oke guys jadi disini aku mau menjelaskan soal hal ini dan semoga aja sih ini bisa menjawab rasa penasaran kalian oke Nah jadi ya guys sebenarnya Pimew ini bukanlah orang pertama kali yang memberikan nama bunga matahari untuk Nonggav Tetapi Nonggav sendiri yang memilih kata bunga matahari untuk dirinya sendiri Buktinya adalah dari wawancaranya Nonggav dan Pimew di tanggal 5 Februari 2020 Yang mana reporter disana bertanya kepada Nonggav dan Pimew yaitu bunga apa yang bisa mewakili mereka Dan Nonggav ini menjawab kalau dia itu memilih bunga matahari untuk mewakili dirinya sendiri Alasannya Nonggav memilih bunga matahari karena Nonggav berharap bisa bersinar sepanjang waktu seperti bunga matahari Sedangkan di sisi lain Pimew ini memilih bunga forget me not Nah jadi ya guys di interview tersebut itu adalah pertama kalinya Nonggav ini membahas soal bunga matahari Dan juga itu pertama kalinya Nonggav ini memilih bunga matahari untuk mewakili dirinya Jadi emang ya kata bunga matahari itu emang dipilih oleh Nonggav sendiri Nah terus bagi kalian nih yang mungkin berpikir kalau Pimew yang memberikan nama panggilan bunga matahari untuk Nonggav Karena kalian mengingat momen saat Pimew memberikan buket ya untuk Nonggav Saat Nonggav ini ada project menjadi member boyband boyfriend Dan disitu kan kalian bisa lihat ya kalau Pimew ini tuh mengupload foto buket bunga matahari dengan caption to my sunflower Dan buket itu diberikan oleh Nonggav kan Nah jadi untuk momen ini ini tuh terjadi setelah wawancara tersebut Yaitu di tanggal 29 September 2020 Jadi dari sini kalian bisa lihat kalau wawancara tersebut tuh lebih dulu terjadi daripada momennya Pimew ini Jadi bukan Pimew yang memberikan nama bunga matahari untuk Nonggav pertama kalinya Tapi Pimew ini sepertinya bilang begitu to my sunflower ya karena Nonggav kan pernah bilang kalau dia ini memilih bunga matahari untuk dirinya sendiri Jadi ya Pimew menghargai gitu kalau Nonggav ini ya sebagai bunga matahari gitu kan Nah jadi aku rasa ini tuh bukti udah jelas banget gitu kan Kalau panggilan bunga matahari itu emang dipilih oleh Nonggav untuk dirinya sendiri Jadi Nonggav ini bisa pakai panggilan itu kapan aja Dan gak ada sama sekali hubungannya dengan Pimew gitu kan Nah jadi aku rasa semoga aja penjelasan ini tuh bisa membantu rasa penasaran kalian Dan aku rasa bunga matahari itu emang cocok banget gitu untuk Nonggav yang selalu terlihat ceria dan mengemaskan Nah oke lah guys jadi itulah pembahasan kita soal bunga matahari Dan semoga saja kalian bisa mengerti Kalau misalnya kalian ada pertanyaan kalian bisa komen di bawah tapi dengan cara yang sopan oke Jadi selalu setiap turun terus dan see you Oh Oh So unu I I I Tidak I I I I I I I I I Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!